Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Zou Yuan, Anda mencari mati Raungan kemarahan muncul dari mulut Kiyue saat niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuhnya Amarah di matanya, membuatnya tampak sangat menyeramkan Dia awalnya percaya bahwa itu akan menjadi pertarungan yang mudah baginya Bagaimanapun, kekuatan tujuh salurannya sudah cukup untuk menghancurkan setiap siswa di institut Namun, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak hanya tidak akan dapat mencapai kemenangan Bersih melawan hanya lima saluran Zou Yuan, tetapi bahkan didorong sejauh ini Bagi Kiyue, hasil ini tidak diragukan lagi sama dengan kehilangan muka Kau terlalu percaya diri, pemenang belum diputuskan, keluarkan semua kemampuanmu Suara Zou Yuan tenang, tetapi niat membunuh juga berkembang di matanya Mata merah Kiyue memelototi Zou Yuan Sesaat kemudian, ekspresi bengkok di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan Namun, suaranya menjadi semakin menakutkan ketika dia berkata Zou Yuan, saya harus mengakui bahwa Anda melangkah sejauh ini sudah melampaui harapan saya Namun, apakah Anda percaya bahwa ini akan cukup untuk mengalahkan saya? Setelah melihat ekspresi menakutkan Kiyue, mata Zou Yuan sedikit menyipit saat ekspresinya menjadi sedikit lebih serius Dia tahu bahwa Kiyue pasti membuat persiapan tertentu untuk ujian peringkat kelas ini Kiyue menarik napas dalam-dalam saat tatapan kejam melintas di matanya Detik berikutnya, tubuhnya bergetar hebat saat lolongan terdengar Teknik breaker art, wuung Orang hanya bisa menyaksikan Ki tiba-tiba melonjak dari sekitarnya dan menuangkan ke tubuh Kiyue Semua orang dengan cepat merasakan aura Kiyue mulai naik Ekspresi Zou Yuan akhirnya berubah pada saat ini ketika dia perlahan berkata Untuk berpikir bahwa kau akan menggunakan teknik breaker art, kau akan menanggung kerugian yang besar Teknik breaker art ini adalah jenis teknik genesis yang untuk sementara bisa memaksa membuka saluran meridian lain Karena Kiyue sudah menjadi praktisi 7 saluran, membuka 1 saluran lagi akan memungkinkannya mencapai kondisi 8 saluran Namun, teknik ini akan membahayakan tubuh seseorang dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk membuka saluran ke-8 Cahaya genesis Ki berputar di sekitar tubuh Kiyue saat pakaiannya berkibar Kelima jarinya mengepal, melepaskan suara yang pecah saat dia merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya Demi memperoleh institut Zou besar, harga kecil ini benar-benar tidak ada artinya Ngada Ki Yue apatis saat ia melanjutkan, selain itu, Ki Manor telah menyiapkan harta mistis untuk membantu pemulihan cepat saya Namun, sebelum itu, aku merasa bahwa kamu akan menjadi orang yang akan membayar Bang, tubuhnya melesat ke depan begitu kata terakhir keluar dari mulutnya Sangat kecepatan, Zou Yuan sedikit terkejut Kekuatan Kiyue telah naik ke tingkat yang sama sekali baru setelah secara paksa membuka saluran ke-8 Langkah naga Zou Yuan tidak membuang waktu karena tubuhnya melangkah keluar dari sudut Wash Sebuah tinju yang dikelilingi oleh cahaya genesis Ki yang berputar-putar menusuk ke arahnya dari belakang Menyapu melewati dadanya Namun, saat serangan itu meleset, tinju Ki Yue tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan menampar ke bawah Genesis Ki meledakkan udara, kekuatan yang kuat menyebabkan kantong udara meledak, menabrak dada Zou Yuan Bang, sosok Zou Yuan dengan cepat mundur saat dia merasakan gelombang rasa sakit dari dadanya Meskipun dia hanya terkena ledakan udara dari pukulan Ki Yue sebelumnya, itu sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan Sudah jelas bahwa Ki Yue telah tumbuh lebih kuat setelah memaksa membuka saluran ke-8 Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar Cahaya dingin terungkap di mata Ki Yue saat sosoknya menembak sekali lagi Wash! Gelombang serangan cepat menyelimuti Zou Yuan Menghadapi Ki Yue yang sekarang sangat tangguh, Zou Yuan hanya bisa mundur, mundur dan mundur Zou Yuan langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan Di pinggiran arena, teriakan yang tak terhitung terdengar karena perubahan mendadak dalam situasi Siapapun bisa tahu bahwa Ki Yue telah mendapatkan dominasi penuh dalam pertarungan Jika Zou Yuan tidak memiliki hal lain di lengan bajunya, laju pertandingan akan jatuh ke kendali Ki Yue Di sisi kelas A, kekhawatiran memenuhi wajah setiap siswa Tangan Su Yue mengepal erat, sementara wajahnya yang cantik agak cemas Ki Yue saat ini benar-benar terlalu kuat Pada platform penonton yang tinggi, ekspresi Raja Zou King juga suram Sebaliknya, senyum senang muncul di wajah Ki Yuen Siuh, siuh, dua sosok melanjutkan pengejaran mereka melintasi panggung batu Serangan Ki Yue tanpa henti, gelombang demi gelombang kematian memaksa Zou Yuan untuk terus-menerus merunduk dan menghindar Namun, di bawah tekanan Ki Yue, jumlah ruang yang harus dihindari Zou Yuan semakin kecil Sampai suatu saat ketika kakinya sampai di ujung panggung batu Saat itulah wajah Ki Yue dipenuhi dengan senyum miring ketika angin tangan tiba-tiba menebas ke bawah Menyebabkan retakan tumbuh di bawah Serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk menyapu Zou Yuan dari panggung dan memutuskan pemenangnya Oleh karena itu, teriakan para penonton semakin bergemuruh Sudah waktunya bagimu untuk turun dari panggung Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat mengubah kondisimu? Tawa jahat Ki Yue terdengar pada saat ini Angin telapak tangan menampar wajah Zou Yuan saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya Bahkan tidak ada sedikitpun kepanikan yang terlihat Sebagai gantinya, hanya ada senyum sedingin es Dung Ledakan aneh tiba-tiba muncul dari tubuh Zou Yuan saat genesis Ki di sekitarnya meledak mengalir ke arahnya Menyebabkan undulasi genesis Ki-nya melambung Perubahan Zou Yuan secara alami menarik perhatian banyak orang Ketika teriakan penuh dengan ketidakpercayaan terdengar satu demi satu Pangeran Zou Yuan juga telah membuka blokir saluran meridian ke-6nya Apakah dia juga menggunakan teknik Breaker Art? Ini bukan teknik Breaker Art Genesis Ki di tubuh pangeran Zou Yuan masih sekuat sebelumnya Dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan, desahan kontrol yang dipraktikan Jadi, itu tidak mungkin seni pemecah saluran Ini hanya dapat dicapai jika dia benar-benar membuka blokir saluran meridian ke-6nya Artinya, saluran ke-6 pangeran Zou Yuan telah diblokir sejak lama dan dia menyembunyikan kekuatannya Licik sekali Berpikir bahwa ia sengaja bertindak lemah untuk memberi Kiyue kesan bahwa kemenangan ada dalam genggamannya Sehingga menimbulkan kecerobohan Suara yang tak terhitung jumlahnya bisa didengar Semua orang dikejutkan oleh ledakan kekuatan tiba-tiba Zou Yuan Bagaimana ini mungkin? Mata Kiyue juga menyusut pada saat ini Dia awalnya percaya bahwa dia telah memaksa Zou Yuan ke ujung jurang Siapa yang bisa berharap yang terakhir tiba-tiba menelanjangi taringnya sepersekian detik kemudian Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya hanya membuka blokir saluran ke-5 saya setelah 2 bulan pelatihan di Black Forest Mountain Rang? Zou Yuan mengeluarkan tawa yang mengerikan Dia telah menghabiskan sepanjang hari dan sepanjang malam melawan Genesis Beast di Black Forest Mountain Rang Ditambah dia meminta Yao Yao membantunya menggambar rune pembukaan saluran 36 binatang Dapat dikatakan bahwa ia telah mengalami setiap jenis penderitaan Karena itu, wajar saja kalau dia telah membuka blokir saluran meridian ke-6nya 5 hari sebelum meninggalkan pegunungan Namun, ia telah menyembunyikan fakta ini selama ini dan hanya menunjukkan kekuatan 5 saluran Naga tablet hand, belah bumi Serangan balik Zou Yuan sangat cepat dan ganas Telapak tangannya menyapu secara horizontal Aura Qi melonjak seiring dengan udara yang terus-menerus meledak Momentumnya praktis tak terbendung Serangan balik Zou Yuan membuat semua mengudara di tubuh Qi Yue berdiri sebagai perasaan bahaya menyapu dirinya Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa mati-matian memeras Genesis Qi sebanyak yang dia bisa Galoping Thunderfish Dengan tergesa-gesa, Qi Yue melemparkan pukulan yang menabrak telapak tangan Zou Yuan sepersekian detik kemudian Bang! Suara teredam menggema Lantai batu di bawah kedua kaki mereka pecah lebih jauh saat gelombang kejut membentang Menyapu batu yang hancur Saat potongan lantai menari di udara Semua orang melihat tubuh Qi Yue tersentak ke belakang saat dikirim meluncur mundur ke tanah Ketika dia akhirnya berhenti Rangan dilepaskan saat darah muncul dari sudut mulutnya Sebaliknya, Zou Yuan hanya didorong setengah langkah mundur karena serangan baliknya yang sengit Seluruh lapangan meledak sekali lagi ketika banyak orang diam-diam bersorak Taktik Zou Yuan untuk menunjukkan kelemahan pada lawan tidak diragukan lagi telah mencapai hasil yang cukup bagus Teknik pertempuran yang cukup bagus dan cerdas Beberapa individu yang lebih tajam hadir mengangguk pada diri mereka sendiri Meskipun Qi Yue mungkin tampak lebih kuat di atas kertas Ia kurang dalam arti pertempuran jika dibandingkan dengan Zou Yuan Selain itu, serangan sengit Zou Yuan mirip dengan serangan pejuang kawakan Setiap ledakan kekuatan pasti akan efektif Di atas panggung batu, Qi Yue perlahan-lahan menyeka darah di sudut mulutnya saat wajahnya berkedut samar Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dengan kuat menekan kemarahan yang akan membanjiri rasionalitasnya Qi Yue dengan dingin berkata Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda telah membuka saluran meridian ke-6 Anda Zou Yuan menjawab dengan senyum tipis Yah, aku harus menyimpan sesuatu di lengan bajuku, bukan? Jika dia menggunakan semua kartu trufnya dari awal, dia tidak akan bisa menangkap Qi Yue lengah Paling tidak, Qi Yue sekarang terluka karena kecerobohannya Sepasang mata dingin dan gelap menatap Zou Yuan saat Qi Yue perlahan menjawab Memang, Anda telah mengajari saya pelajaran yang berharga Dia memejamkan mata dan mengangguk sambil melanjutkan dengan suara yang terpisah Itulah sebabnya untuk berterima kasih, aku akan menggunakan kekuatan terbesarku untuk mengalahkanmu Saya akan merobek setiap kartu truf yang Anda banggakan dan memungkinkan Anda untuk merasakan keputusasaan sejati Saat suaranya memudar, Qi Yue perlahan mengangkat tangannya Memungkinkan semua orang untuk melihat cahaya hijau samar yang muncul di sana Cahaya berfluktuasi tak tentu saat mengeluarkan aura ketajaman yang mengubah ekspresi seseorang Bahkan udara itu sendiri tercabik-cabik oleh aura hijau Ekspresi beberapa ahli yang lebih berpengetahuan hadir berubah ketika suara-suara kaget terdengar Itu adalah salah satu teknik genesis tingkat atas kimanor, teknik aura flare Qi Yue telah menguasai teknik aura flare Tidak bagus, segalanya akan menjadi berbahaya bagi pangeran Zhou Yuan Meskipun teknik aura flare dikatakan sebagai teknik genesis black tier kelas rendah Kekuatannya melebihi beberapa teknik genesis black tier kelas menengah Dengan teknik ini, Qi Yue praktis tak terkalahkan di antara mereka yang di bawah tahap nori singki Cahaya hijau berdenyut di tangan Qi Yue tidak pernah membentang lebih dari setengah jari Saat cahaya hijau berdenyut, bahkan udara itu sendiri diiris terpisah dengan suara Cahaya, memperjelas kekuatan penghancurnya yang menakjubkan Hanya sekilas diperlukan untuk semua orang untuk menyadari identitas aura hijau Itu adalah salah satu teknik paling kuat dari kimanor, teknik aura flare Kekuatan yang sangat mengerikan dari teknik ini membuatnya sedemikian rupa Sehingga praktisi biasa tidak akan berani terlibat dalam bentrokan langsung Oleh karena itu, ada sangat sedikit ahli di bawah tahap kimanori sing Yang bisa menghadapi Qi Yue saat dia menggunakan teknik ini dengan delapan saluran terbuka Karenanya, situasinya terbalik sekali lagi Seluruh tubuh Qi Yue bertabrakan dengan niat membunuh saat dia menatap Zhou Yuan Dan berkata dengan suara menakutkan, Zhou Yuan, aku akan mengakui bahwa kamu memang sangat mampu Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa orang cacat sejak setengah tahun lalu akan menjadi ancaman besar bagi saya Ancaman besar yang Anda ajukan telah membuat saya merasa bahwa akan lebih baik untuk melumpuhkan Anda sekali lagi Qi Yue mengungkapkan satu set gigi putih seram sambil tersenyum sinis Kejutan melintas di mata Zhou Yuan saat dia menatap aura hijau yang berdenyut di telapak tangan Qi Yue Yang pertama jelas tidak berharap Qi Yue telah mempelajari teknik aura flare Namun, aura hijau Qi Yue sangat redup dan tampak agak tidak stabil Jelas bahwa dia baru saja berhasil mengeluarkan teknik ini Meski begitu, kekuatan aura hijau jauh melampaui kelas Blackfish Galloping Thunder tingkat rendah dari sebelumnya Kebetulan bahwa Anda dan saya memiliki pandangan yang berlawanan Suara Zhou Yuan acuh tak acuh saat ia melihat wajah memutar Qi Yue yang mengalir dengan niat membunuh Karena aku belum pernah melihatmu sebagai ancaman sejak awal Di mata saya, Anda hanyalah kerikil kecil di jalur kultifasi saya Mata Qi Yue menyusut, amarahnya yang mendidih akhirnya melepaskan dirinya dalam bentuk tawa Pangeran yang pernah lumpuh melihatnya sebagai kerikil kecil di jalan yang terakhir membuatnya merasa dihina yang belum pernah dia alami sebelumnya Aku benar-benar berharap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata ini ketika kamu berlutut di kakiku nanti Niat membunuh Qi Yue telah mencapai puncaknya Kehadirannya mengamuk seperti harimau ketika aura hijau berdenyut di telapak tangannya Dia tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya Kakinya menginjak tanah, menghancurkan lantai batu saat sosoknya dengan cepat menembak ke arah Zhou Yuan di tengah-tengah teriakan yang tak terhitung jumlahnya Telapak tangan Qi Yue mengiris udara Cahaya hijau samar di sekitarnya memancarkan niat yang sangat mematikan Zhou Yuan tetap di tempatnya berdiri Di mata para penonton, sepertinya dia takut dengan keganasan Qi Yue Di sisi kelas A, wajah Su Yue memucat sedikit Dia hampir kehilangan kendali dan berlari menuju panggung Tetapi dengan kuat menekan keinginan ini dengan rasionalitasnya Di sampingnya, tinju cu Tian yang mengepal erat Ekspresi tegang di wajahnya saat dia tanpa berkedip menatap panggung Pada platform pengamat pusat, tubuh Zhou Qing mencondongkan tubuh ke depan saat jejak samar genesis Qi melonjak di sekitarnya Jelas bahwa dia berencana untuk masuk pada saat terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada Zhou Yuan Di bawahnya, Qi Yuan tersenyum tipis, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya Di bawah tatapan kasihan yang tak terhitung jumlahnya Zhou Yuan menatap Qi Yue saat dia bergumam Apakah teknik aura flare benar-benar sehebat itu Dia melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menyentak dan punggungnya naik saat dia membuka mulutnya Napas naga, groar, deru naga bergema samar saat genesis Qi sekitarnya berubah menjadi aliran putih yang ditelan oleh Zhou Yuan dengan sekali tegukan Saat ia tumbuh semakin mahir dengan 98 bentuk naga yang bermain-main Zhou Yuan sekarang tidak lagi perlu melakukan semua kuda-kuda dan bisa menggetarkan tulangnya untuk mengaktifkan napas naga Genesis Qi yang kaya yang memasuki tubuhnya segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi di salurannya saat dikompres Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap wajah Qi Yue yang semakin terdistorsi dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya Ketidakpercayaan membanjiri mata semua orang saat mereka menyaksikan cahaya hijau muncul dari telapak tangan Zhou Yuan Cahaya hijau yang berdenyut saat merobek udara Cahaya hijau persis rona yang sama dengan yang ada di tangan Qi Yue, hanya sedikit lebih dalam Yang paling penting, cahaya hijau Zhou Yuan panjangnya 1 inci, sedangkan Qi Yue kurang dari setengah jari Teriakan-teriakan yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh bidang Pangeran Zhou Yuan juga menggunakan teknik aura flare Bagaimana mungkin, bukankah teknik ini eksklusif untuk Kimanor? Bagaimana pangeran Zhou Yuan bisa mempelajarinya? Aura pangeran Zhou Yuan lebih dalam dan lebih lama Penguasaannya jelas lebih besar dari Qi Yue Bagaimana ini mungkin? Teriakan dan kejutan naik dan turun Semua orang terkejut dengan pemandangan di depan mata mereka Mata Qi Yue yang mendekat dengan cepat juga melebar pada saat ini saat dia menatap cahaya hijau yang berdenyut di tangan Zhou Yuan Sudut mulut Zhou Yuan terangkat ketika dia melihat penampilan Qi Yue saat dia dengan mengejek berkata Maaf, tapi aku juga tahu teknik aura flare Ketika kata terakhir keluar dari mulutnya, Zhou Yuan tiba-tiba melangkah maju saat tangannya dengan kasar memotong Qi Yue yang masuk seperti pisau hijau Selaas, saat telapak tangan turun Udara terbelah dan retakan muncul di tanah di bawah Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya Telapak tangan Zhou Yuan dan Qi Yue saling menabrak ketika dua cahaya hijau memancarkan aura mematikan bentrok Dung, suara dentuman bergema Sosok Zhou Yuan dan Qi Yue saling bersilangan Keduanya mengambil beberapa langkah ke depan sebelum perlahan-lahan berhenti Punggung mereka saling berhadapan saat aura hijau di tangan mereka terus berkedip Seluruh bidang menjadi sangat sunyi dan setiap tatapan terpaku pada kedua peserta Mereka tahu bahwa hasil dari pertempuran para raksasa ini akan segera muncul Bagaimana ini mungkin? Sebuah suara rendah memecah kesunyian Semua orang menyaksikan Qi Yue bergumam Mengapa kamu tahu teknik aura flare? Dan mengapa begitu kuat? Itu semua berkat kamu Suara Zhou Yuan tanpa emosi Pupil Qi Yue menyusut seolah-olah sesuatu tiba-tiba diklik di kepalanya dan wajahnya langsung bengkok Jadi, Luo Hao meninggal di tanganmu Tidak heran mereka tidak dapat menemukan jejak Luo Hao tidak peduli bagaimana mereka mencari Ternyata dia sudah lama dibunuh oleh Zhou Yuan Selain itu, teknik aura flare telah jatuh ke tangannya dan bahkan telah dipelajari secara diam-diam olehnya Zhou Yuan mengabaikan Qi Yue Dengan ayunan ringan dari lengan pembentuknya, bila angin mendesis Bila angin menyapu dan tak terhitung penonton di lapangan tersentak saat mereka menyaksikan seluruh lengan Qi Yue perlahan jatuh Darah segar menyembur keluar saat jatuh ke tanah Tempat potongan itu sama mengkilap seperti cermin Ah, pada saat inilah pekikan menyedihkan Qi Yue terdengar Seluruh bidang itu sunyi senyap Semua orang menatap kosong pada Qi Yue yang menjerit-jerit Mereka tahu hasil pertandingan telah diputuskan pada saat ini Namun, hasil ini jelas melebihi harapan semua orang Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qi Yue yang sama Yang praktis memerintah tertinggi di Institut Zhou besar selama dua tahun terakhir Akan kehilangan dengan cara yang menyedihkan di tangan Zhou Yuan hari ini Tatapan demi tatapan diwarnai dengan takjub ketika mereka berbalik ke arah panggung Di mana Zhou Yuan berdiri dengan tangan tergantung di sampingnya Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pangeran yang lumpuh Yang dikabarkan tidak dapat memulai budidaya saluran pembukaannya Tanpa sadar akan mulai mengungkapkan potensinya Kelan kerajaan Zhou besar mungkin tidak mengalami penurunan seperti yang mereka pikirkan Di sisi lain, keraja Zhou Qing dan Qi Yuan juga terguncang oleh hasil pertandingan Namun, Zhou Qing terkejut Sementara wajah Qi Yuan berwarna hijau karena marah Ketika dia melihat Zhou Yuan memotong lengan putranya Yaitu Qi Yue, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya Dan tiba-tiba berdiri sambil melolong Bocah, kau terlalu kejam Wash Sebuah pilar ki emas melesat keluar dari atas kepalanya Berubah menjadi tangan emas raksasa yang meraih Zhou Yuan Jika telapak tangan ini mendarat, itu akan menghancurkan seluruh panggung batu Grade 4 Genesis Qi, Qi emas primal Namun, ketika tangan emas raksasa turun Qi merah yang sama kuatnya juga berlari ke langit Berubah menjadi tangan merah tua yang tanpa ampun menabrak tangan emas tersebut Dung, suara gemetar bumi bergema di seluruh area saat tanah bergetar Dan angin kencang yang menakutkan menyapu keluar Memenuhi langit dengan debu Pada saat yang sama, suara penuh kemarahan Zhou Qing bergemuruh Qi Yuan, kau berencana memberontak Bumim, bentrokan dua ahli tahap Alpha Origin bisa dikatakan mengguncang pegunungan Seluruh medan mulai bergetar hebat pada saat ini Gempa susulan yang menyebar membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka tidak dapat bernapas Ketika teriakan Zhou Qing yang marah terdengar Sekelompok besar penjaga kekaisaran mengalir keluar dari belakang lapangan Tetapi pada saat yang sama, banyak tokoh meraih senjata mereka di lapangan saat mereka berkumpul menuju Rajaki Kedua faksi berada dalam siaga tinggi Suasana yang mencekik tiba-tiba tidak melakukan apa-apa untuk berbagai faksi yang diam-diam sok Apakah klan kerajaan dan Kimanor benar-benar akan berperang hari ini? Kedua belah pihak jelas tidak siap Jika mereka memulai perang sekarang, Grid Zhou pasti akan turun ke kekacauan internal Kekacauan yang pada akhirnya memungkinkan pihak ketiga akan mendapatkan kesempatan untuk menuai manfaat Ekspresi Zhou Qing sangat dingin saat merah api merah guntur Ki terus-menerus keluar dari bagian atas kepalanya Aura yang menakjubkan mengiringi gemuruh guntur saat Ki menyerbu di langit Matanya sedingin es saat dia menatap Ki Yuan Setiap gerakan dari salah satu mereka pasti akan memancing respons Wajah Ki Yuan berkedut samar di bawah tatapan seperti elang Zhou Qing Meskipun ada kemarahan dan pembunuhan melonjak di matanya Bagaimanapun juga dia bukan individu biasa Dia tahu bahwa kedua belah pihak akan menderita kerugian besar jika mereka berbentrokan di sini Memungkinkan pihak ketiga untuk mengambil keuntungan Oleh karena itu, dengan nafas dalam-dalam, genesis Ki yang kuat yang telah dicurahkan dari kepalanya tersedot kembali ke tubuhnya Senyum terungkap di wajahnya yang berangin ketika dia menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Qing dan berkata Yang mulia, tolong hilangkan amarahmu Saya ceroboh karena cemas dan berharap Anda bisa memaafkan saya Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Zhou Yuan di atas panggung batu Pangeran, tolong jangan tersinggung jika aku membuatmu takut sebelumnya Saat melihat senyum di wajah Ki Yuan, Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk berpikir Raja Ki benar-benar orang yang tangguh tahu kapan harus tunduk dan tunduk Tidak heran dia telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi ayah Zhou Yuan semakin waspada terhadap Ki Yuan Tetapi mempertahankan senyumnya saat dia menjawab Saya tidak menyalahkan Anda, itu adalah kesalahan saya karena tidak dapat menahan diri sebelumnya Jadi, saya harus menjadi orang yang meminta maaf Sudut mata Ki Yuan berkedut saat dia melirik Ki Yue yang berteriak Yang meraih tunggul di mana potong lengannya tergeletak Tetapi hanya bisa memaksakan senyum, pukulan dan tendangan Tidak memiliki mata dan kecelakaan tidak dapat dihindari Saya hanya bisa mengatakan bahwa Ki Yue tidak begitu terampil Zhou Yuan tampak menarik nafas lega saat ia dengan gembira berkata Tidak ada yang lebih baik dari pemahaman Raja Ki He hei, Ki Yuan terkekeh Ada binar di matanya saat dia melanjutkan Apakah teknik yang sebelumnya digunakan oleh Pangeran Aura Flair Kimanor kami? Bolehkah saya menanyakan dari mana Pangeran mendapatkannya? Zhou Yuan tersenyum setelah mendengar ini Seseorang mencoba membunuhku beberapa waktu yang lalu ketika aku sedang berlatih di Black Forest Mountain Range Tetapi upaya itu akhirnya digagalkan oleh diriku sendiri Saya menemukan teknik tersebut di mayatnya Jadi itulah yang terjadi Seolah-olah kilasan pemahaman telah melanda Ki Yuan Kimanor dicuri beberapa waktu lalu dan kebetulan saja teknik Aura Flair yang sama ini dicuri Saya percaya bahwa pencuri itu pastilah yang menyerang Pangeran Senyum Ki Yuan menjadi lembut saat dia melanjutkan Aku harus benar-benar berterima kasih kepada Pangeran Jika bukan karena Anda, Kimanor akan benar-benar kehilangan teknik Aura Flair Alis Zhou Yuan sedikit terangkat Raja Ki adalah rubah tua yang lihai Tetapi apakah dia benar-benar percaya bahwa teknik Aura Flair akan dikembalikan dengan beberapa kata sederhana Dengan demikian, Zhou Yuan segera menghela nafas dan berkata Saya secara alami akan mengembalikan teknik ke Kimanor Jika saya masih memilikinya Sayangnya, itu berkeping-keping dalam perkelahian dengan genesis bis Jadi saya harus membuangnya Senyum di wajah Ki Yuan berubah kaku ketika tinjungnya tanpa sadar mengepal erat Bahkan anak berusia 3 tahun tidak akan mempercayai kata-kata Zhou Yuan Jelas bahwa yang terakhir tidak memiliki niat untuk mengembalikan teknik Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Ki Yuan kecuali dia ingin berselisih dengan klan kerajaan di sini Zhou Qing mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya ketika dia melihat ini dan menarik genesis Kinya Meskipun ia juga sangat marah dengan tindakan Ki Yuan yang tidak terkendali Dia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berperang dengan Kimanor Ketika dua individu menariki mereka Suasana tegang membekap bidang secara bertahap menghilang Meskipun semua orang tahu bahwa klan kerajaan dan Kimanor berselisih Membran terakhir belum rusak Jika itu terpecah di sini hari ini Tidak ada yang akan bisa menghindari kekacauan selanjutnya yang pasti akan menelan Zhou besar Dengan lambayan tangan Ki Yuan Dua sosok terbang ke panggung dan membantu Ki Yue yang masih berteriak Baru kemudian Wasit kembali sadar dan berteriak Kelas A, kemenangan pangeran Zhou Yuan Semua peserta kelas B telah dikalahkan sehingga kelas A telah memenangkan tantangan mereka Saya sekarang mengumumkan bahwa kelas A adalah pemimpin kelas tahun ini Ketika suara Wasit melonjak Banyak siswa kelas A bersorak Sorak-sorai disertai tepuk tangan meriah dari banyak hadirin di sekitar lapangan Tatapan demi tatapan dipenuhi keheranan saat mereka melihat ke arah sosok kurus anak muda di atas panggung Tidak ada yang menyangka pangeran yang pernah lumpuh itu mencapai ketinggian seperti itu Orang-orang yang telah mengalami peristiwa dari lebih dari selusin tahun yang lalu menghela nafas dalam hati Memikirkan bahwa bahkan malapetaka saat itu tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pangeran Zhou Yuan Ini jelas menunjukkan betapa gigihnya keagungannya Namun, ketika semua dikatakan dan dilakukan Zhou Yuan akhirnya kehilangan berkat naga suci Oleh karena itu, sulit untuk menentukan dengan tepat seberapa jauh dia bisa melangkah Lagi pula, berkat naga suci yang dulunya miliknya Saat ini berpindah tangan ke negara dari Wu besar Selain itu, kekuatannya juga telah dianugerahkan kepada kedua anak Raja Wu yang terlahir dengan piton dan berkah burung pipit yang lahir pada hari yang sama dengan dirinya Dengan hanya kekuatan Great Zhou, mengambilnya kembali akan lebih sulit daripada naik ke surga Berbeda dengan suasana perayaan kelas A, suasana yang menindas menutupi kelas B yang benar-benar sunyi Master kelas mereka, Su Hong, memiliki wajah merah yang mirip dengan gunung berapi yang berada di ambang meletus Hanya satu langkah yang memisahkannya dari posisi kepala sekolah Dia harus mengambil kendali dari Institut Zhou besar setelah hari ini Tetapi siapa yang bisa mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu? Qi Yue yang semula menang ternyata kalah dari Zhou Yuan Pada saat inilah Liu Xi yang tidak sadar akhirnya terbangun Namun, wajahnya yang cantik segera berubah pucat ketika dia mendengar pengumuman wasit Qi Yue kalah dari Zhou Yuan Bagaimana bisa? Dia dengan kosong menatap panggung batu Hanya untuk melihat Zhou Yuan berdiri di sana dengan tangannya di belakang punggungnya Sosok lurus tinggi dan wajahnya yang kurus memancarkan aura ketajaman yang tak seorang pun berani meremehkan Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa mengalahkan Qi Yue? Dia hanyalah pangeran yang lumpuh Liu Xi bergumam pada dirinya sendiri, masih tidak dapat menerima kenyataan Siswa-siswa kelas B yang lain senang sedikit ketika mereka melihat Liu Xi Qi Yue adalah satu-satunya yang diakui oleh gadis sombong ini yang bertindak lebih unggul dari semua teman sekelas-kelas B lainnya Anda pernah berkata bahwa pangeran Zhou Yuan adalah seekor kodok yang tidak akan pernah dilirik kedua kali Namun, dia sekarang menjadi sangat luar biasa Begitu luar biasa sehingga bahkan Qi Yue tidak bisa lagi dibandingkan Sepertinya Su Yue benar, dibandingkan dengan pangeran Zhou Yuan, Liu Xi adalah katak yang asli Pada platform menonton yang tinggi, Qi Yuan tahu bahwa rencana mereka sudah gagal Ekspresinya agak gelap ketika dia melihat ke arah Zhou Qing dan berkata dengan senyum tipis Hasil ujian peringkat kelas ini benar-benar tak terduga Selamat untuk Yang Mulia Ekspresi Zhou Qing tenang saat dia menjawab Sayang sekali tentang semua pemikiran dan upaya yang telah dimasukkan Raja Qi ke Institut Zhou Agung selama bertahun-tahun Qi Yuan tertawa, Qi Manor membuat kesalahan langkah kali ini Tetapi Yang Mulia jangan terlalu gembira Qi Manor masih Qi Manor yang sama bahkan tanpa Institut Zhou besar Dia berhenti, mengungkapkan senyum kecil saat dia melirik Zhou Yuan Putra tertua saya Qi Hao dikatakan telah mendapatkan pengakuan di bawah jenderal besar Mungkin Yang Mulia harus memperhatikan ini Mata Zhou Qing sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata ini Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah ketika dia menjawab Jenderal Agung itu bukan pemberontak Paling tidak, ini adalah sesuatu yang masih saya yakini Hei hei, ku harap begitu Kata-kata Qi Yuan sepertinya memiliki makna yang lebih dalam Tanpa basa-basi lagi, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Zhou Qing sebelum berbalik untuk pergi Mata Zhou Qing menjadi lebih dingin saat dia menyaksikan Qi Yuan pergi Dia tahu bahwa Qi Manor tidak akan menyerah begitu saja setelah kegagalan ini Sepertinya bentrokan masa depan di antara mereka hanya akan tumbuh lebih dan lebih kejam Namun, satu hal yang dia tahu adalah bahwa apapun yang terjadi Dia tidak akan pernah membiarkan pengulangan peristiwa sejak saat itu Ujian peringkat kelas Great Zhou Institute telah berakhir Namun, ujian peringkat kelas tahun ini telah menyebabkan beberapa riak yang cukup besar di Great Zhou City Yang paling antusias dibahas di antara mereka adalah penampilan pangeran mereka yang luar biasa Pangeran yang dikabarkan tidak mampu memulai budidaya pembukaan saluran telah menggunakan kekuatan 6 salurannya untuk memperoleh kemenangan luar biasa atas Qi Yue Yang mengandalkan seni pemecah saluran untuk mencapai 8 saluran Penyebaran berita ini menyebabkan banyak orang terkejut Untuk pertama kalinya, Zhou Yuan mulai mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri di Kekaisaran Zhou Agung tanpa mengandalkan statusnya sebagai pangeran Istirahat panjang mengikuti ujian peringkat kelas Namun bagi Zhou Yuan, tidak ada waktu santai setelah kemenangan dan rutinitas latihan hariannya berlanjut Seperti yang dia katakan pada Qi Yue Di mata Zhou Yuan, Qi Yue hanya menjadi kerikil kecil di jalur Zhou Yuan untuk tumbuh lebih kuat Setelah menendang kerikil ini ke samping, tatapan Zhou Yuan berbalik sekali lagi ke tujuan yang lebih jauh Sebulan kemudian, ruang dalam istana kerajaan Zhou Yuan berjalan ke kamar dan melihat ke belakang meja ke arah Zhou Qing Ayah, kamu mencari aku Zhou Qing mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan menjawab Bagaimana pelatihanmu baru-baru ini? Zhou Yuan menjawab, cukup bagus Saya harus segera membuka blokir saluran meridian ke tujuh saya Dia rajin berlatih sepanjang waktu selama sebulan terakhir dan saluran ke tujuh sekarang sudah terlihat Zhou Qing mengangguk puas Sepertinya kemenangan ujian peringkat kelas tidak membuat Zhou Yuan kehilangan dirinya karena suka cita dan mengendur saat latihan Zhou Qing tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan berkata Itu benar-benar semua berkat kamu Jika bukan karena dirimu, Great Zhou Institute tidak akan lolos dari cengkeraman Kimanor Mengingat ujian peringkat kelas masih membuatnya sedikit cemas Sebagai subjek Great Zhou, itu wajar bagi saya untuk melakukan apa yang saya bisa Zhou Yuan tersenyum Senyum di wajah Zhou Qing semakin lebar Segera setelah itu, dia perlahan berkata Kita mungkin bisa menghentikan Kimanor kali ini Tetapi mereka tidak akan menyerah Cahaya dingin terungkap di mata Zhou Yuan saat dia berkata Ayah, Kimanor adalah tumor bagi Zhou Agung Untuk memperkuat Great Zhou, tumor ini harus dihancurkan Zhou Qing mengangguk Saya tentu saja ingin menghilangkan Kimanor setiap saat Tetapi mereka saat ini tidak lebih lemah dari klan kerajaan Jika kita pergi berperang dengan mereka Kita berdua pasti akan menderita kerugian besar Kecuali kalau Kecuali apa Zhou Yuan sedikit terkejut Zhou Qing melanjutkan dengan suara lembut Kecuali jika General Agung akan dengan kuat berdiri di pihak kita Dan membantu kita berurusan dengan Kimanor Jenderal Agung, Wei Changlan Jantung Zhou Yuan bergetar Jelas bahwa dia pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya Zhou Qing ringan mengangguk Tiga faksi terkuat di Zhou besar saat ini adalah kita Klan kerajaan, Kimanor dan faksi jenderal besar Jenderal Agung Wei juga ahli alfa asal dan tentara Changlan Di bawahnya adalah salah satu dari tiga tentara terkuat dari Great Zhou Ada pun dua tentara lainnya Satu adalah penjaga kerajaan, klan kerajaan dan yang lainnya adalah Raja Ki Pengawal Kimanor Ayah, bisakah Jenderal besar Wei berpikir untuk memberontak? Zhou Yuan mengerutkan kening saat bertanya Zhou Qing menggelengkan kepalanya Saat itu, Jenderal besar Wei berdiri di sisiku bahkan melawan Great Wu Dia bukan tipe orang yang akan menghibur pikiran pemberontakan Sejujurnya, sayalah yang mengecewakannya Pada titik ini, ekspresi Zhou Qing agak redup Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, apa yang terjadi? Zhou Qing berdiri dan menunjuk ke peta Great Zhou yang tergantung di dinding di belakangnya Di bagian barat laut peta adalah daerah yang disebut Kabupaten Changlan Di sebelah konti adalah masa hitam besar yang luas seperti jurang Zhou Qing menunjuk ke area hitam di peta dan bertanya dengan ekspresi serius Apakah kamu tahu tanah ini? Ini adalah Blackwater Ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah Blackwater terkenal di Great Zhou sebagai tanah keji yang dihuni oleh binatang buas genesis yang tak terhitung jumlahnya Tidak ada kerajaan yang dapat menduduki wilayah ini Memungkinkan banyak praktisi independen untuk berkumpul di sana Membentuk banyak vaksi dengan ukuran yang berbeda-beda Vaksi-vaksi ini akan muncul di perbatasan Zhou besar dari waktu ke waktu Menjarah dan membantai Tidak ada kejahatan di luar mereka Zhou Qing menguraikan dengan suara berat Vaksi paling kuat Blackwater dikenal sebagai Black Venom City dan penguasanya disebut dengan Black Venom King Dia adalah ahli Alpha Origin yang sangat terkenal Saat itu, Raja Racun Hitam menginvasi Zhou besar tetapi dihentikan oleh Jenderal Besar Wei Sebagai pembalasan, Raja Racun Hitam mengepung Kabupaten Changlan Dan meskipun pada akhirnya dia didorong kembali Jenderal Besar Wei dikejutkan oleh Teknik Rahasia Raja Racun Hitam, Racun Iblis Miasma Meskipun Jenderal Besar Wei disiksa oleh racun itu, bagaimanapun dia adalah ahli Alpha Origin dan akhirnya bisa menekannya Tetapi tidak ada yang bisa mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya Putra satu-satunya Jenderal Agung Wei, Wei Bin, menderita racun saat lahir Dia telah lumpuh dan terbaring di tempat tidur sampai hari ini dan terus-menerus disiksa oleh racun Dengan satu-satunya putranya diracuni, Jenderal Agung Wei diliputi kemarahan dan kebenciannya terhadap Raja Racun Hitam mencapai sampai ke langit Sejak saat itu, Jenderal Besar Wei tidak pernah mengambil setengah langkah dari Kabupaten Changlan Dia memandang Raja Racun Hitam sebagai duri dan terus-menerus diganggu oleh pikiran balas dendam Ini sebabnya Jenderal Besar Wei telah menutup diri di Kabupaten Changlan selama beberapa tahun terakhir dan tidak memperhatikan urusan kekaisaran Zhou Besar Pada titik ini, suara Zhou King agak pelan, saya tahu bahwa Jenderal Agung Wei masih menyalahkan saya Akulah yang memintanya menunda Black Venom King saat itu sementara aku memimpin pasukan untuk mengepung yang kedua Siapa yang bisa membayangkan bahwa Raja Qi akan memilih waktu seperti itu untuk campur tangan dan menghalangi kita Pada saat saya tiba dengan pasukan, Jenderal Besar Wei telah diserang oleh Racun Miasma Iblis Itulah sebabnya aku juga agak bertanggung jawab atas nasib buruk yang menimpa putra Jenderal Wei yang hebat Hanya setelah mendengarkan cerita Zhou King akhirnya Zhou Yuan mengerti Tidak ada cerita dibalik masalah ini Kemungkinan Jenderal Agung Wei menyimpan dendam kecil terhadap ayah Selain kekuatan memudarnya klan kerajaan, sekarang ada cukup alasan bagi Jenderal Besar Wei untuk menutup diri di Kabupaten Changlan Lagi pula, Wei Changlan tidak akan berani melakukan hal seperti itu jika klan kerajaan sekuat sebelumnya Adapun kemalangan Wei Bin, itu adalah situasi yang mirip dengan miliknya Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Racun Kebencian Naga berkali-kali lebih buruk daripada Racun Miasma Iblis Oleh karena itu, Jenderal Besar Wei dapat dikatakan sebagai vaksi netral Dia tidak mengakui Kimanor atau menerima perintah dari klan kerajaan Tidak heran ayah mengatakan bahwa pihak yang Wei Changlan pilih untuk berdiri akan mendapatkan keunggulan absolut Zhou King perlahan berkata, menurut sumber saya, putra pertama Qi Yuan, Qi Hao, menuju ke Kabupaten Changlan setelah lulus dari Institut Zhou Besar dan mendaftarkan diri di bawah Jenderal Agung Wei Dikatakan bahwa dia sekarang memiliki reputasi di Kabupaten Changlan Qi Yuan jelas berencana untuk semakin dekat dengan Jenderal Besar melalui putranya Membuatnya lebih mudah baginya untuk memiringkan Jenderal Besar Wei ke pihak mereka Mata Zhou Yuan menyipit, jika Wei Changlan memilih untuk membantu Kimanor Klan kerajaan akan berisiko digulingkan Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir Jenderal Wei yang hebat adalah seseorang yang saya mengerti dengan baik Tidak ada kemungkinan dia akan memihak Kimanor untuk berurusan dengan Great Zhou Zhou Yuan perlahan menjawab, tapi dia juga tidak akan membantu klan kerajaan dengan Kimanor Zhou King menegang sejenak sebelum mengangguk dengan senyum pahit Zhou Yuan menghela nafas lembut Zhou besar berada dalam posisi yang benar-benar tidak stabil Krisis menjulang di setiap sudut Kemenangannya di Institut Zhou besar hanya mirip dengan menuangkan sedikit air ke api yang menyala-nyala itu adalah Kimanor Jika tumor ini tidak dihilangkan, tidak akan pernah ada kedamaian bagi Great Zhou Aku memanggilmu karena aku punya sesuatu untuk memberitahumu Ekspresi Zhou King berubah agak serius Zhou Yuan bertanya ketika dia melihat ekspresi Zhou King, ada apa ayah? Tatapan Zhou King beralih ke wilayah Blackwater di peta ketika dia perlahan berkata Aku menerima informasi beberapa waktu lalu tentang beberapa reruntuhan yang telah ditemukan di Blackwater Reruntuhan Zhou Yuan terkejut Blackwater adalah tanah yang sangat luas Penemuan beberapa reruntuhan seharusnya agak biasa Seolah-olah api telah dinyalakan di mata Zhou King pada saat ini ketika dia menguraikan dengan suara lembut Seseorang menemukan tanaman yang tidak biasa di reruntuhan Merah seperti api, menyerap sinar matahari untuk tumbuh dan bijinya terlihat seperti kristal api Ayah, apa itu? Zhou Yuan bertanya dengan bingung Jika aku tidak salah, kemungkinan fire spirit grain, makanan Genesis kelas 4 Kelas 4 Genesis Food Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Yuan akhirnya berubah Orang harus tahu bahwa bahkan beras kristal misterius yang dimiliki secara eksklusif oleh klan kerajaan mereka hanya makanan Genesis kelas 2 Meski begitu, itu sangat bermanfaat untuk pembukaan salurannya dan bahkan telah memenangkan banyak bakat di pihak mereka Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakjubkannya makanan Genesis kelas 4 Hanya ketika Great Zhou mencapai puncaknya, mereka memiliki makanan Genesis kelas 4 yang sama, Blue Train Dragon Barley Jika klan kerajaan bisa mendapatkan butir roh api, kekuatan Zhou besar bahkan mungkin naik ke titik di mana dia bisa sekali lagi mengancam Wu besar Makanan Genesis seperti ini adalah sumber daya strategis sejati yang paling penting bagi kerajaan manapun Dengan demikian, Zhou Yuan akhirnya mengerti mengapa Zhou Qing menjadi begitu emosional sebelumnya Zhou Yuan menyatakan, butir roh api ini harus mendarat di tangan klan kerajaan Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana item ini akan memungkinkan kekuatan Kim Manor untuk tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun Melampaui klan kerajaan Zhou Qing mengangguk dan melirik Zhou Yuan sambil melanjutkan, selain Fire Spirit Grain Tampaknya ada juga pohon seperti permata yang menghasilkan buah giyok yang mirip dengan anak yang baru lahir Zhou Qing menatap Zhou Yuan sambil perlahan berkata, buah ini disebut buah giyok bayi dan dapat digunakan untuk menambah umur seseorang Puh, Zhou Yuan merasa seolah-olah kepalanya meledak, napasnya bertambah berat sementara matanya memerah Ibunya telah kehilangan banyak umurnya untuk menyelamatkannya dan sekarang tinggal kurang dari 10 tahun Ini selalu menjadi duri dalam hatinya dan dia telah berkali-kali merenungkan bagaimana memperpanjang umur ibunya Tapi benda mistis yang bisa memperpanjang umur seseorang terlalu jarang dan bahkan menggunakan semua sumber daya klan kerajaan tidak menghasilkan buah Zhou Yuan tidak akan pernah membayangkan informasi seperti itu akan sampai di telinganya hari ini Zhou Yuan mengjilat bibirnya, tekad memenuhi matanya saat dia memandang ke arah Zhou Qing Berbicara dengan jeda di antara setiap kata, kita harus mendapatkan buah giyok bayi Tentu saja, Zhou Qing mengangguk dengan kuat Jika dia bukan ayah dan suami yang tidak berguna saat itu Zhou Yuan tidak akan disiksa oleh racun kebencian naga selama bertahun-tahun Dan Qin Yu tidak akan menggunakan begitu banyak darah esensi untuk menyelamatkan Zhou Yuan dan akhirnya memotong masa hidupnya Ini adalah hal-hal yang telah dia salahkan selama bertahun-tahun Oleh karena itu, sekarang sulit untuk mendapatkan informasi tentang harta penambah umur yang telah tiba di tangannya Dia secara alami tidak berencana untuk menyerah begitu saja Jantung berdetak Zhou Yuan perlahan-lahan menjadi tenang dan dia bertanya dengan suara rendah Ayah, apakah informasi ini sudah diverifikasi? Zhou Qing menjawab, itu benar Seseorang tanpa sengaja memasuki reruntuhan khusus ini dan melihat butir roh api dan buah giyok bayi Namun, tampaknya ada binatang iblis yang kuat yang menjaga reruntuhan itu sehingga ia tidak punya pilihan selain buru-buru melarikan diri Jika berita ini telah menyebar, saya khawatir Kimanor akan mengetahuinya juga Zhou Yuan mengerutkan kening, Kimanor akan menjadi ancaman yang sangat besar jika mereka berhasil mendapatkan Fire Spirit Grain Bagaimanapun juga, itu adalah sumber daya strategis sejati yang sangat diperlukan oleh setiap vaksi Dengan sumber daya di tangan, mengolah kekuatan sendiri dan merekrut praktisi yang kuat akan menjadi jauh lebih efektif Ya, Zhou Qing mengangguk, ekspresinya menjadi agak serius ketika dia berkata Itulah sebabnya saya berencana untuk mengirim Lutis Han Zhou Yuan berkata Ayah, biarkan aku pergi juga Zhou Yuan sudah membuka blokir enam saluran dan akan segera mencapai tahap Kimo Rissing Begitu dia melangkah ke tahap Kimo Rissing, dia akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kecil Di kerajaan Zhou besar, para ahli tahap Alpha Origin berdiri di puncak Mereka diikuti oleh para ahli tahap Gerbang Surga, sementara tahap Kimo Rissing merupakan inti dari pasukan elit Di militer, mereka yang berada di tahap Kimo Rissing memenuhi syarat untuk mengambil tanggung jawab yang berat Setelah melihat Zhou Yuan secara sukarela, Zhou Qing tersenyum dan berkata Itulah sebabnya saya memanggil Anda di sini Selain membantu Lutis Han, ada tugas penting lain yang saya miliki untuk Anda Apa itu? Zhou Qing menghela nafas sebelum dia berkata Pada misi ini Anda harus terlebih dahulu menuju Kabupaten Changlan Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memikirkan cara untuk menarik jenderal besar ke pihak kita dan membantu kita berurusan dengan Kimanor Paling tidak, Anda harus memastikan bahwa Ki Hao tidak menarik jenderal ke sisi Kimanor Zhou Yuan menganggu, sebagai pangeran, pergi ke Kabupaten Changlan akan menunjukkan ketulusan klan kerajaan Zhou Yuan menjawab, jangan khawatir ayah, aku akan melakukan yang terbaik Zhou Qing terkekeh sebelum meraih kepakaiannya dan memancing keluar gulungan batu giok merah tua yang tampaknya mengalir cahaya Kamu akan segera mencapai tahap Nourishing Ki dan secara resmi akan dapat berlatih metode kultifasi Ki Ini adalah mantra Flame Thunder dari klan kerajaan kita dan akan memungkinkanmu untuk menumbuhkan kelas 4 Flame Thunder Ki Ambillah dan lihatlah dengan baik Jika cocok, kamu bisa mempraktikannya Jadi ini adalah mantra guntur api Mata Zhou Yuan bergetar Di dunia ini, metode budidaya Genesis Ki dikategorikan menjadi 9 kelas Dengan kata lain, ada 9 tingkatan Genesis Ki Semakin baik metode kultifasi Ki, semakin baik kualitas Genesis Ki Kelas 4 Genesis Ki praktis tingkat atas di grid Zhou Dan masa hanya mampu mengolah kelas 1 atau kelas 2 Genesis Ki Guru tidak punya waktu untuk memberikan metode kultifasi Ki kepadaku saat itu Aku ingin tahu apakah kakak Yao Yao punya Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri Mengingat keanehan dan kekuatan tak terduga Master Chang Yuan Metode budidaya Ki yang dia tahu harus jauh melampaui klan kerajaan api guntur Ki Meskipun dia memiliki pikiran seperti itu dalam pikirannya Zhou Yuan masih mengambil mantra Flame Thunder Jika Yao Yao tidak memiliki metode kultifasi Ki Dia tidak akan punya pilihan selain menerimanya Zhou Yuan dengan erat memegang gulungan batu giok saat antisipasi membanjiri matanya Tahap pembukaan saluran hanya dapat dianggap membuat fondasi seseorang Hanya pada tahap Kinourishing seseorang akhirnya bisa mengambil langkah pertama seseorang ke jalur kultifasi Hanya setelah mencapai level itu seseorang dapat benar-benar mengalami keajaiban sejati dari genesis Ki Di tempat lain, Kekaisaran Wu yang agung, Kota Kerajaan Bertahun-tahun yang lalu, klan Wu memberontak terhadap Zhou besar dan merebut tanahnya Dari nama ibu kota Gret Wu, jelas bahwa Gret Wu bermaksud untuk sepenuhnya menundukkan Gret Zhou Memastikan bahwa dia tidak akan pernah bangkit lagi Bangunan megah naik satu demi satu di Istana Kerajaan Wu besar Memanjang sampai ujung pandangan seseorang Aura kikuat berdesir dari banyak pagoda Membungkus setiap sudut Istana Kerajaan Dibandingkan dengan Gret Zhou, Istana Kerajaan Gret Wu tidak diragukan lagi jauh lebih megah Dan keamanan yang disebut terakhir jauh lebih unggul Ini menunjukkan betapa kuatnya Wu besar Di Istana Bagian Dalam tertentu di dalam Istana Kerajaan Seorang pemuda berjubah kuning duduk di belakang meja Kulitnya seindah batu giyok Sementara sepasang alis yang mirip dengan tepi pedang menghiasi wajahnya yang sangat tampan Tindakan sederhana duduk di sana membuatnya memancarkan aura bangsawan Berdiri tinggi di atas semua orang seperti kesombongan surga Aura samar tampak naik di belakangnya seperti raungan naga yang melilit Titik merah darah bercahaya redup tampaknya telah tertanam di antara alisnya Pemandangan yang misterius dan aneh Anak muda ini adalah putra mahkota kekaisaran Wu besar, Wu Huang Wajahnya acuh tak acuh saat ia membalik-balik gulungan di depannya Meskipun ia hanya seorang pemuda, karena status istimewanya di Grit Wu Raja Wu telah mengizinkannya untuk mengambil bagian dalam urusan negara Grit Wu sejak usia muda Pada saat ini, seseorang dengan hormat masuk, berlutut di depan meja dan dengan hormat berkata Putra mahkota, mata-mata telah mengirim beberapa berita Wu Huang mengangkat ke lopak matanya dan mengulurkan tangan untuk menerima tabung bambu Dia mengeluarkan gulungan kertas di dalam dan perlahan membukanya saat matanya menyapu itu Oh, ekspresi Wu Huang tiba-tiba berubah Ekspresi aneh muncul di wajahnya yang tampan saat dia berkata dengan suara tanpa emosi Sangat menarik, ini tentang naga suci klan Zhou Orang yang ulet, jadi dia berhasil bertahan hidup bahkan setelah racun kebencian naga tersegel di tubuhnya oleh ayah Sosok berlutut itu bertanya dengan suara dingin Yang mulia, akankah kita melenyapkannya? Wu Huang tertawa kecil Kekaisaran Wu besar kita saat ini sedang sibuk dengan kekaisaran seribu binatang dan kekaisaran pedang Bagaimana mungkin kita bisa menaruh perhatian pada grit Zhou yang hampir mati? Sosok itu menjawab dengan suara rendah Tapi Zhou Yuan pernah memiliki berkat naga suci dan diklaim sebagai naga suci dari klan Zhou Saat kata-kata ini meninggalkan mulutnya Dia melihat mata dingin Wu Huang menyapu dan segera menelan sisa kata-katanya Wu Huang terlihat apatis ketika naga ki bangkit di belakangnya Membuatnya tampak sangat mulia Suaranya tenang ketika dia berkata Kau salah, Zhou Yuan bukan naga suci sejati Jika dia, bagaimana klan Wu kita akan berhasil? Berkat naga suci semula milikku dan dia hanyalah kesalahan kecil Kesalahan ini telah diperbaiki dan dibawa kembali ke jalan yang benar Zhou Yuan tidak lain adalah naga palsu yang pernah memiliki takdir yang bukan miliknya Sehingga dia dan Zhou Agung membayar harga yang curam Di sisi lain, aku adalah naga yang sebenarnya Karena itu, berkah naga suci akhirnya kembali padaku Dia menatap sosok di depannya saat dia perlahan melanjutkan Jadi tolong jangan membuat kesalahan ini lagi Bukan aku yang mencuri berkat naganya yang suci tetapi dia yang mengambil milikku Yang saya lakukan adalah mengambilnya kembali Ini disebut kembali ke pemiliknya yang sah Yang mulia benar Sosok itu menggigil ketika dia menatap Wu Huang yang sedikit tersenyum dan buru-buru mengakui dengan hormat Wu Huang membuang tabung bambu itu dan berkata dengan suara acuh tak acuh Pergi periksa apa yang dilakukan naga palsu ini Enam saluran, tahukah Anda? Dengan kekuatan menyedihkan seperti itu Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku Sosok itu dengan hormat menjawab Yang mulia naga sejati Dan Zhou Yuan hanya semut dibandingkan yang bahkan tidak layak disebut Wu Huang mengambil sisa gulungan dan berkata Selama periode waktu berikutnya Saya harus fokus pada pelatihan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran benua Changmang yang semakin dekat Pertempuran inilah yang benar-benar penting Jangan ganggu aku dengan hal-hal mengenai naga yang cacat di masa depan Dimengerti Sosok itu merespons Wu Huang menatap gulungan itu sebentar Sebelum dia berkata Tapi karena masalah ini sudah menjadi perhatian saya Saya tidak bisa menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi Katakan pada mereka untuk memberi dukungan pada clan Qi Jika mereka mampu menggulingkan clan Zhou Gritwu kita akan menjadi pilarnya Kalau tidak Akan agak merepotkan karena sumpah yang dibuat ayah saat itu Dia tersenyum saat dia melanjutkan kata-kata Biarkan ini menjadi pelajaran untuk naga yang lumpuh itu Biarkan dia tahu bahwa dia seharusnya berperilaku baik sebagai orang cacat di masa depan Kata-katanya sederhana Tetapi tampaknya telah menentukan nasib Zhou besar Dia kemudian tersenyum pada sosok itu dan berkata Silakan lihat baik-baik Apa yang kamu lihat adalah naga sejati Satu kalimat untuk menentukan hidup atau mati Bersambung Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih Bye-bye